Mengenal nama-nama hewan laut dan hewan peliharaan. Ini adalah ikan sebelah. Ikan berbadan pipi ini mempunyai kemampuan untuk menyamarkan tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya sebagai penyamaran, sehingga mangsanya dapat dikelabuhi dan dapat dengan mudah ditangkap. Ini adalah burung makau. Makau memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dan burung ini memiliki rentang sayap hingga 1 meter dan panjang kepala sampai ekor mencapai 89 cm. Ini adalah ikan batu. Meski sangat beracun, ikan batu sebenarnya bukan merupakan ikan yang agresif. Ikan ini bahkan tergolong perenang yang lambat. Ini adalah domba. Domba akan nyaman apabila mereka tetap berada dalam kelompok. Ketika mereka terpisah dengan kelompok domba lain maka akan mengeluarkan suara untuk mencari kelompoknya. Ini adalah hiu macan tutul. Ikan hiu macan tutul atau leopard syar, sering dianggap sangat buas dengan gigi tajam padahal sangat jinak kepada manusia. Ini adalah babi. Babi adalah omnivora yang berarti mereka mengonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah hiu gergaji. Tubuh hiu ini tergolong ramping dibandingkan dengan hiu sejenis. Inilah alasan mereka bisa berenang dengan kecepatan di atas rata-rata dan dengan mudah melesat mengejar mangsa. Ini adalah burung merpati. Burung merpati adalah burung berleher pendek dan berbadan kekar. Ia memiliki paru pendek ramping dengan ceres atau lubang hidung berdaging pada spesies tertentu. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ikan ini memiliki kemampuan mengubah arah saat berenang dan bahkan dalam berenang mundur. Ini adalah ayam. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang jumlahnya paling banyak di bumi dan persebarannya luas. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya inilah yang membuat ayam bisa hidup dimanapun. Kelomang memiliki abdomen atau perut yang panjang, berbentuk seperti spiral dan lunak lembut, tidak keras seperti abdomen krustasea lain. Ini adalah sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang masuk ke dalam kelompok mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu, sehingga sapi bisa menyusui anak-anaknya. Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki mulut yang besar hingga selebar 1,5 meter. Ikan ini memiliki 10 lembar penyaring dan sekitar 350 deret gigi-gigi kecil. Ini adalah tupai. Tupai tergolong hewan yang lucu, badannya ditumbuhi bulu-bulu halus serta memiliki ekor yang panjang yang ditumbuhi bulu yang berguna untuk menjaga keseimbangan ketika melompat. Ini adalah pinguin. Pinguin memiliki pendengaran yang sangat baik. Saat berada di darat, pinguin sangat mengandalkan pendengarannya. Ini adalah kambing. Kambing memiliki bulu yang umumnya berwarna tunggal putih, hitam, coklat, atau kombinasi dari ketiganya. Ini adalah gurita. Gurita memiliki 8 lengan dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsanya. Ini adalah kelinci. Kelinci memiliki sepasang kaki di depan dan belakang. Hewan ini bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Ini adalah ikan blueteng. Ciri khas ikan ini adalah punya duri yang menyerupai mata pisau. Pisau yang katanya setajam pisau bedah ini terletak pada pangkal ekornya. Ini adalah udang windu. Udang windu memiliki kulit tubuh yang keras, berwarna hijau kebiruan, dan berloreng-loreng besar. Ini adalah unta. Unta terdiri memiliki 1-2 punuk yang dapat menyimpan cadangan makanan, sewaktu-waktu digunakan saat makanan dan air langka. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau merupakan satu dari hiu terbesar, dan satu-satunya anggota genus Galeocerdo. Hiu ini banyak ditemukan di samudera tropis dan hangat. Ini adalah ular karang. Ular karang adalah sebutan untuk berbagai jenis ular-ular berbisa berwarna cerah, yang semuanya diklasifikasikan sebagai bagian dari famili Elapide. Ini adalah paus sperma. Paus sperma mempunyai 20-26 pasang gigi kerucut pada rahang bawah mereka. Setiap gigi bisa mempunyai berat sampai 1 kg. Ini adalah rakun. Rakun terkenal bisa melewati berbagai rintangan untuk mendapat makanan. Karena kecerdasannya itu, rakun bisa beradaptasi dengan sangat baik di perkotaan. Ini adalah ikan arapaima. Arapaima memiliki kepala yang meruncing, berwarna sisik hijau tembaga, mulut terbalik dan tubuh dipenuhi sisik. Ini adalah fox face rabbit fish. Fox face rabbit fish adalah spesies ikan air asin yang sangat populer. Ini adalah kuda. Kaki belakang yang dimiliki kuda memberikan tenaga besar untuk bergerak dan menahan tekanan seperti pegas. Ini adalah hiu goblin. Spesies ini memburu ikan teleos, cumi, dan krustasea baik dekat dasar laut dan tengah laut. Ini adalah koala. Koala dapat dikenali karena kepalanya yang bulat, telinga berbulu lebat, dan hidung hitam besar. Terima kasih telah menonton!